Halo, saya bertemu lagi dengan Mimin di berita terkini MotoGP Yamaha nampak akhirnya mencoba banyak hal dalam balapannya di Silverstone Tapi mengapa hasilnya masih sama aja? Akankah begini terus? Kita bahas Yamaha Sudah sekian purnama, Yamaha tak kunjung berada di 5 besar Atau bahkan konsisten di 10 besar Sejak dijeda liburan kemarin, nampaknya Yamaha banyak mengerjakan hal-hal baru Demi membuat hasilnya menjadi lebih baik Namun, dalam percobaannya, nampaknya Yamaha belum kunjung bisa menemukan hasil seperti yang diharapkan Bahkan hal itu membuat Fabio Quattaro nampak frustasi Karena ekspektasi setelah banyaknya eksperimen yang seharusnya akan memberikan hasil yang setidaknya terlihat Tapi kenyataannya, dalam race Silverstone, bahkan hal itu lebih buruk dari hasil sebelumnya Atau hanya sama saja tanpa perubahan Tapi, apa aja yang sudah dirubah? Dan bagaimana perubahannya? Fabio Quattaro menguji komponen baru di MotoGP Inggris Ketika ditanya apakah ada yang dikerjakan selama jeda musim panas Quattaro berkata Ya, mereka sudah melakukannya Mereka melakukan sesuatu Saya memikirkan apa yang bisa kami lakukan Tetapi, sebelum Anda mencobanya di track Anda tidak akan tahu sejauh mana perbedaannya Target jelas masuk ke Hue 2 Dan kalau tidak, berarti peningkatan yang dilakukan belum cukup Nah, mengenai area motor yang akan menjadi fokus pembaruan baru Quattaro menyatakan Terutama pengendalian motor Pengendalian motor yang sebelumnya menjadi keunggulan Kini menjadi kelemahan kami Kami harus kembali sedikit di area ini Sekarang, mesin kami lebih cepat Tapi kami tidak bisa berbelok dan tidak berhenti Ada banyak area yang masih menjadi kendala Mari kita lihat apakah penanganannya bisa lebih baik dan lebih cepat Ketika Anda mencari sesuatu Anda selalu mengorbankan sesuatu yang lain Mari kita lihat apakah itu besar Tapi, yang pasti kami akan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik Mesin sebelumnya Yang menggunakan kenalpot panjang Adalah mesin yang disiapkan untuk mengejar top speed Namun, motor itu menjadi sulit dikendalikan Dan akhirnya, mengorbankan DNA Yamaha yang dulu Yang mudah masuk ke tikungan dan memiliki karakteristik lincah Serta mudah dikendarai Fatararo juga menambahkan Semoga lebih baik dari yang pertama Kata pria Perancis itu Saat membahas harapannya untuk paroh kedua musim ini Kami bekerja sangat baik Jedai ini sangat bagus Terutama bagi saya dan Yamaha Untuk memikirkan hal-hal berbeda Saya pikir, dari belawan ini Kita bisa menemukan arah perbaikan Tapi, mari kita lihat saja nanti Nah, dalam seri Silverstone kemarin Yamaha merubah lagi konfigurasinya menjadi kenalpot samping Seperti yang kita lihat dalam unveilingnya Livery yang khusus untuk Silverstone Namun ternyata, hal itu tak cukup berhasil Dan kenyataannya membuat Quatararo frustasi Fabio Quatararo kecewa setelah Yamaha tak kunjung menunjukkan peningkatan Dan dia mengatakan, tak ada penjelasan Fabio Quatararo nampak frustasi Setelah perbaikan yang diantisipasi Belum juga mendapatkan hasil yang baik di Silverstone Sebelumnya, menjelang MotoGP Inggris Fabio Quatararo dan Yamaha Optimis tentang peluang mereka Juara dunia 2021 itu mengatakan Masuk langsung ke H2 adalah tujuannya Namun hal itu gagal terwujud Perjuangan pembalap Perancis itu Sejauh ini terus berlanjut Hingga Sabtu Karena dia hanya mampu menempati posisi ke-18 Dalam kualifikasi Berbicara setelah sesi latihan yang sulit pada hari Jemaat Quatararo berkata Kami benar-benar tertinggal jauh Dan tidak ada yang bisa saya jelaskan Saya mengharapkan peningkatan yang jauh lebih baik Dari apa yang kami bawa pada balapan ini Sayangnya, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami Kami harus menganalisa Dan melihat mengapa kami begitu lambat Quatararo yang memposisikan dirinya di belakang Jorge Martin Pada latihan kedua Segera dijatuhkan pencapaiannya Oleh pembalap ramak Ducati itu Di batas setiap putaran Quatararo harus berjuang lebih keras dari sebelumnya Hanya untuk bisa masuk ke posisi 10 besar Saya sudah berada di limit di mana-mana Tetapi waktu putarannya lambat Saya berada di belakang Jorge Martin Ketika ia mencatatkan waktu putarannya Tapi terasa lambat Karena dia unggul 1 detik Kami tidak dapat mencapai batas kecepatan sepeda Dan kami tidak tahu persis di mana meletaknya Perasaannya tidak begitu bagus saat ini Nah namun Akhir tahun ini Mesin baru akan tersedia untuk diuji Quatararo Tapi pembalap Yamaha itu Ingin menekankan menerimanya di putaran kandang pabrikan Tidak akan cukup cepat Saya berusaha keras untuk mencapainya secepat mungkin Jepang masih sangat jauh Jadi inilah mengapa saya ingin berusaha keras Dan mengetahui sedikit arah yang harus kami tuju untuk masa depan Saya ingin melakukannya besok Tapi itu akan sulit Tapi saya berusaha setiap hari untuk melakukannya Jika kami bisa menyelenggarakannya di Misano Aragon atau dimanapun Saya ingin menyelenggarakannya Sesegera mungkin Nah, mestinya dimaksud Apakah mesin V4 Atau mesin Inline 4 yang berganti konfigurasi? Karena Yamaha diisukan akan tetap menggunakan Inline 4 Dalam edisi tahun 2027 Tentunya Pembuatan mesin V4 Tidak akan maksimal jika hanya digunakan 2 tahun saja Yang akan dipersiapkan untuk tahun 2025 dan juga 2026 Namun, dengan adanya pendapat justru V4 yang akan lebih bertaji ketika CC-nya menjadi 850 CC Tentu tak membuat Yamaha lantas tinggal diam Dalam info isu yang beredar Meskipun belum ada statement resmi dari Yamaha Banyak pengamat MotoGP yang mengatakan bahwa Yamaha sudah menyiapkan mesin V4-nya Namun, hal itu memang masih dirahasiakan atau jauh dari pengumuman Karena sedang dalam tahap pengembangan Tapi apakah V4 Yamaha bisa memecahkan solusi? Jika kita melihat kiprah di Honda Yang juga menggunakan V4 Honda bahkan lebih buruk dari Yamaha secara hasil Selain pembalapnya yang tak segana smart market Mesin V4 milik Honda ini nampak berbeda karakter dengan apa yang dimiliki Aprilia dan juga Ducati Honda nampak belum bisa menemukan konfigurasi yang baik Dalam memadukan jenis mesin V4-nya Dengan bagaimana komponen lain untuk memaksimalkan hasilnya Berbeda dengan KTM KTM dapat menghasilkan kombinasi yang baik antara mesin dan juga sasis serta aero Bisa dibilang, KTM kiprahnya dalam MotoGP Masih lebih baru dibandingkan dengan Honda yang sudah menjadi kawakan Namun, KTM dapat dengan cepat berkembang mengikuti perkembangan Ducati dan juga Aprilia Meskipun, kini masih menjadi mesin nomor 3 Namun KTM dapat bertarung di papan atas Sedangkan Honda dan Yamaha berada di pertarungan 20 besar Nah, menurut teman-teman, apa yang salah dengan Yamaha nih? Karena sudah mencoba hal yang baru dan hal yang lama Tapi hasilnya sama saja Tetap bertarung di bawah 10 besar Menurut teman-teman, bisakah Yamaha bangkit? Tetap akan berada di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!